Intro Kapten Timnas Indonesia Fahruddin Arianto mengaku sudah memahami karakter bermain Jordi Ahmad sebelum tampil di Piala AFF 2022 Jordi merupakan pemain naturalisasi Back kelahiran Spanyol ini baru mendapatkan status keluarga negaraan Indonesia pada November 2022 Piala AFF 2022 akan menjadi debut Jordi di Timnas Indonesia Meski Jordi baru menjalani proses naturalisasi Fahruddin yang juga berposisi sebagai back mengaku tak terkendala dengan kehadiran Jordi Itu karena Jordi telah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali selama sebulan Saya bersyukur karena Jordi Ahmad bisa bergabung dari awal Mungkin dari troning camp di Bali lebih awal itu bisa membantu saya ataupun teman-teman yang lain untuk memahami karakter Jordi Ataupun Jordi bisa memahami karakter kami semua Kata Fahruddin Hadirnya Jordi diakini Fahruddin akan menambah kuat tim Garuda Kemungkinan besar Fahruddin akan berduet dengan Jordi saat Timnas Indonesia berduel dengan Kamboja pada Jumat 23 Desember Suri Meski tim merah putih datang ke turnamen duit tahunan ini tanpa uji coba Dan sebagian besar pemain yang tak tampil di kompetisi selama 2 bulan Fahruddin enggan mencari alasan Baginya yang terpenting saat ini adalah kerja keras dan fokus Terus meskipun tidak ada uji coba sebelum tampil di piala AFF 2022 Tapi kemarin ada 2 kali game internal yang sangat membantu kami untuk beradaptasi Ucap pemain Madura United tersebut saat jumpa pairs sebelum pertandingan Hampir 1 tahun kita kumpul mungkin hanya 1 atau 2 pemain aja yang berganti Terus untuk yang kedua mungkin ya Jordi Fahruddin yang sebelumnya sudah tampil 5 kali di piala AFF Yakin Timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara Squad kali ini dianggap komplit dan penuh pengalaman Karena diisi mayoritas pemain jebolan piala AFF 2020 Oke Ayo, 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 ayo Oke Ayo, 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 ayo Terima kasih telah menonton